Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari definisi formal dari supervised learning. Pada prinsipnya, kita memiliki training data yang terdiri dari input X dan output Y. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah fungsi HX sama dengan Y dengan training data tersebut, sedemikian rupa sehingga kita dapat memprediksi nilai Y seakurat mungkin ketika diberikan data baru. Mari kita mulai representasi model kita dengan mendefinisikan notasi. Kita gunakan data yang sama seperti sebelumnya, yaitu harga rumah berdasarkan luas bangunan. Kita definisikan X sebagai features atau input variable, Y sebagai target atau output variable, M sebagai jumlah training examples. Dengan kata lain, ini adalah jumlah data yang kita miliki pada training set. X, Y adalah sebuah training example, jadi satu baris. X superscript I, Y superscript I adalah training example pada baris ke I. Mari kita ambil contoh sebagai berikut. X superscript I adalah nilai input pada baris pertama, yaitu 82. X superscript II adalah nilai input pada baris kedua, yaitu 51. Y superscript II adalah nilai output pada baris kedua, yaitu 600. X superscript III adalah training example pada baris ketiga, yaitu 41,755. Kita buat sebuah linear model htta X pada training data harga rumah di Bekasi Timur. Model linear ini memiliki sebuah input X, yaitu harga rumah. Model linear ini ditentukan oleh dua parameter, yaitu tetanol dan tetanol dan tetanol dan tetanol. Kita bisa merubah model linear dengan merubah nilai parameter tetanol. Berikut ini, kita lihat bahwa model linear hanya ditentukan oleh parameternya, yaitu teta. Pada gambar pertama, tetanol sama dengan 0 dan tetanol sama dengan 0,5. Berarti, linear model yang dihasilkan adalah 0 plus 0,5X. Pada X sama dengan 1, prediksinya adalah 0,5. Pada X sama dengan 2, prediksinya adalah 1. Dan pada X sama dengan 3, prediksinya adalah 1,5. Jadi, ini adalah model linear-nya. Pada gambar kedua, teta 0 sama dengan 0,5. Dan teta 1 sama dengan 0. Dengan demikian, model linear yang dihasilkan adalah 0,5 plus 0X. Ini berarti, pada input X apapun, nilai prediksinya adalah konstan 0,5. Sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Di sini, teta 0 sama dengan 1, dan teta 1 sama dengan 1. Model linear yang dihasilkan adalah 1 plus 1X. Pada X sama dengan 0, prediksinya adalah 1. Pada X sama dengan 1, prediksinya adalah 2. Dan pada X sama dengan 2, prediksinya adalah 3. Ini adalah model linear yang direpresentasikan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita memilih parameter teta yang sesuai untuk linear model kita? Linear model yang optimal adalah linear model yang dapat melakukan prediksi pada data baru seakurat mungkin. Ini artinya, selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya sekecil mungkin. Kita definisikan selisih antara predicted value dengan actual value sebagai error. Ini adalah gap antara predicted value dan actual value. Dalam bahasa matematika ini berarti H teta X dikurang Y karena H teta X merepresentasikan nilai yang diprediksi dan Y adalah nilai yang sebenarnya. Kita definisikan square error sebagai error yang dikwadratkan. Jika kita jumlahkan semua square error pada semua data mulai dari data pertama data kedua sampai data terakhir karena kita punya M data berarti jumlahnya ada M kita jumlahkan semua square error kemudian kita bagi dengan jumlah data yang kita miliki yaitu M maka kita akan mendapatkan sebuah terminologi yang disebut sebagai mean square error atau MSA. Sekarang kita akan mendefinisikan cost function J. Pada dasarnya cost function sama dengan mean square error hanya saja pembaginya adalah 2M bukan M. Mengapa 2M bukan M? Alasannya adalah ini akan memudahkan perhitungan kita saat model learning dengan algoritma gradient design nanti. karena pada dasarnya cost function J ini sama seperti mean square error maka tujuan kita juga tetap sama. Bagaimana caranya kita meminimalkan nilai J ini dengan mencari parameter model theta yang tepat. pada sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk mencari parameter yang tepat berdasarkan training data sedemikian rupa sehingga kita dapat meminimalkan nilai cost function J ini dan mendapatkan model linear yang akurat. berikutnya 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 Terima kasih.